Hai semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang game baru yang bakal dikeluarkan oleh Netmarble Yaitu Nanatsu no Taigan ya kalau animenya cuy Kalau nama gamenya disini The Seventhly Dead Scene ya cuy Grand Cross gila sih ini salah satu game terbaik ya Atau top rank 1 ya cuy top rank 1 2019 di Jepang ya cuy Oke dan disini gue bakal mencoba untuk memainkannya seperti apa Di server Jepang ya cuy Ada 2 server yang udah rilis ada server Jepang dan juga server Korea Yang server globalnya tinggal nunggu 2 bulan lagi cuy Akhir Maret bakal dirilis atau di launching ya ke Play Store Indonesia Oke gue udah bersemangat banget langsung aja kita masuk ke dalamnya seperti apa game daynya Let's go Oke dan ini ceritanya ya ceritanya ini sebenernya bukan cerita aslinya Ini point of view dari cerita yang dikarang atau dibuat oleh Kesatria Kudus ya cuy Di mana Nana Suno Tajan ini dianggap sebagai seorang pengkhianat ya cuy Dan disini kayaknya Nana Suno Tajan yaitu si Meliodas sama si Melini lagi menghajar atau melawan si Jaratras ini kalau gak salah ya Jaratras ini bapaknya kalau gak salah Will Thunder ya kalau gak salah Will... Siapa namanya? Giltander ya bapaknya Giltander Oke dan ini gamenya game RPG tapi RPG kartu ya Kita bisa menggabungkan kartu-kartu yang ada dan menjadikannya damage yang lebih sakit ya cuy Ini kita coba nih klik kartunya Dan kita lihat skillnya ya Oke ini kartunya Merlin ya Kita klik Ini diapain ya Oke 180% ya Oh di klik gini Nice Uh melihatnya rancut Gila sih ya grafiknya sih bagus banget anjir Ini seperti kartu Yu-Gi-Oh ya seperti apa kartunya-kartunya seperti Yu-Gi-Oh bisa digabung-gabungin cuy Wow Jaratras kelihatan keren banget sih ya Gila petir ya Gue inget si Jiltandernya anjir kekuatannya petir ya ternyata bapaknya juga kekuatannya petir aja Oke dan ini cerita dustanya cuy cerita dustanya atau karangan ya mungkin ya Karangan di kerajaan tersebut ya biar semua masyarakat itu pada mikirnya bahwa nanasun keraja itu orang jahat ya Kumpulan orang-orang jahat ya Kumpulan para pengkhianat ya Yang ingin menguasai kerajaan tersebut ya Padahal itu karangan semata aja Oke dan kita lihat disini Nih masih gosip ini Gosip-gosip yang Yang mereka lakukan ya Ini gosip-gosip para masyarakat Kalo gak salah ini di Apa di Di umuminya di bar-bar ya Di barnya si Meliodas anjir Oke Ini si Marilyn Boom Marilyn versi mereka ya Versi kesatria kudus anjir Mampus anjir Padahal cerita aslinya Cerita aslinya Eee The Sevently Dinsenili ya Atau nanasun kerajaan ini Masuk ke dalam Sebuah Apa namanya Masuk ke dalam Nah ini nih Masuk ke dalam Ini kuil atau apa sih anjir Pas disana ngeliat Sejarah atasnya udah tertusuk-tusuk ajar Dan pas saat itu ya Para pasukan kesatria kudusnya pada datang Jadi dianggapnya mereka yang melakukan Hal tersebut ajar Oke Kita skip dulu ceritanya coy Karena ini ceritanya Dabes banget kalian nonton animenya Oke guys kita udah masuk lagi ke dalam Gamenya ya Disini kayaknya gue mendapatkan reward ya Untuk Eee Pemain baru ya Disini gue mendapatkan kristal Seperti yang kita tahu Kristal disini buat gacha cuy Dan banyak banget karakternya disini ya Oke ada Siapa itu Ada Diana ya Ada Elizabeth juga Dan ada Meliodas itu Ini nih Kroco-kroco Kroco-kroco apa Kesatria kudus anjir Hehehe Ini anak buahnya si Alioni kalau gak salah anjir Anak buahnya si Alioni nih Pas ngejar-ngejar si Elisabeth Eh Elisabeth ya Pas ngejar-ngejar si Elisabeth anjir Ke hutan ya Lodinya lama banget anjir Hehehe Oke guys dan disini ya Kelompoknya Nasional Taizan aja ya Cuma Meliodas doang Dan ada si Hau dan juga Elisabeth disini Menghadapi para kroco-kroco dari Kesatria kudus ya Yang diketuai si Alioni disini ya Alioni sebagai Apa disini aja Bukan general aja Kaptennya si Twigo disini ya Kalau gak salah ya Oke kita tap musuhnya Dan disini kita klik Ya kartu si Meliodas Kemudian Hau Dan kita lihat Oh Meliodas menyerang Ditambah dengan si Hau yang nyerang Disunggu lanjut sama si Hau ya Gila babinya bisa ngomongin cuy Oh ini dia ya Kita lihat Kartunya Diklik Belum bisa digabungin ya Belum bisa digabungin ya Kartunya Belum bisa digabungin Oh bisa dikombo cuy Bisa dikombo ya Kartunya bisa dikombo cuy Dah ini dia si Alioni Wuhh Gila Demetnya lebih besar si Alioni CP nya cuy Daripada si Meliodas gue Kita lihat Oh ultimate skill Gila digabungin Sok jago banget gitu cuy Oke kita lanjut tutorialnya Dan disini kita bisa menggabungkan kartu yang sama ya Kita bisa menggabungkan kartu yang sama Sampai menjadi bintang 3 ya Dan itu demetnya bakal meningkat cuy Oke Disini gue gabungin kartunya si Hawi dan si Apa namanya Si Elisabeth ya Udah jadi bintang 3 nih Bintang 2 bintang 3 Bintang 3 ya kita lihat 250% cuy Damagenya Hmm Mampus Besok besok banget si Alioni ini pake ultimate skill dulu dari tadi Nah ini dia cuy Ultimate skill nya ya Ini ultimate skill nya berwarna begini cuy kartunya ya Gila sih ini Purple ya begini Oke kita coba Gora gora Wah ini kalo udah release global sih seru aja Semoga bisa lebih seru dari 7 night aja Soalnya judulnya juga 7 dead the scene aja 7 kesatria Bukan ya 7 kesatria dosa aja Uuuuuh Mampus ya Gila Disini Belum dapet bajunya ya Si Si Elisabeth nya Oke dapet Crystal juga disini cuy Gila gue udah pengen coba gacanya Disini gue pengen coba gacanya Hmm ini komplotan-komplotan badut aja Anjir Nah disini si Alioni di Heading ya Sama si Hau Dan jatuh ke jurang Anjir Tapi nanti diselamatin sama si Diselamatin sama si Sama si Meliodas Anjir Dan pas di si Alioni Si Alioni nya diselamatin sama Meliodas ya Dibawa ke atas lagi Disitu baru muncul si Tuigo Anjir Awalnya sih Kira jago banget si Tuigo ini ya dulu Ternyata sekali Di hadiah sama Meliodas Udah langsung keo aja Oke masuk ke stage 2 Nah ini 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 si Tuigo ini cuy Dia pake baju jirah loh Oke kita skip dulu ya Biar kalian penasaran ya Tonton animenya dia seru deh Waduh cuy Tuigo Tuigo Udah kayak Yang jago Gitu disini cuy Udah kayak jago Pake banget anjir Nah ini guys Tuigo Tapi CP nya gedean si Meliodas gue anjir Dibada si Tuigo Gora gora Ini game sebenernya game portrait ya Cuman disini gue pake Apa namanya pake aplikasi yang Landscape ya Kalian bisa download Rotation ya Nice Kita liat si Tuigo Wuhh Gila Serangannya cuy Wuhh Demitnya gak ada Tapi demitnya gak ada anjir Lucu banget sih How ya Babi bisa ngomong anjir Nah disini juga sama Ada elemen-elemen juga ya Api mengalahkan hutan atau tanah Ya ini Art ya Art elemen Terus art elemen mengalahkan water elemen Dan water elemen mengalahkan fire elemen ya Merah mengalahkan hijau Hijau mengalahkan biru Biru mengalahkan merah Oke Nice Oke Kita coba juru si How disini Go Reset Oh bisa di reset ya Jadi kalau kita misalkan Aduh salah nih salah pasang kartu Bisa di reset juga Bisa dibalikin ya Kartu yang bakal digunakannya Oke Kita coba Oke Dan ada gaug-gaugnya juga ya Itu keliatan nih Ada gaugnya Yang warna Nih warna yellow nih Jadi kalau gunain bintang 2 Ya gaugnya berkurang 2 juga Nah Kekuatan efeknya si Melius ini Fonter ya Jadi dia bisa mengembalikan Demitnya dihasilkan oleh musuh Kalau di Apa namanya Di sepenai itu namanya Reflect damage aja Kalau di Anime nya ini Namanya Kekuatan si Melius ini Full counter Oke Nice Sudah naik ke ranking kedua cuy Dapet kristal lagi Oke Kita lanjut Skip lagi untuk story nya Karena Bahasanya bahasa urdu Gue ga ngerti Anjir untuk bahasa urdu ini 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 Itu Ibunya si Hao Ibunya si Hao ya Disebutnya Mami Jadi Babi Babi ini Yang warna hijau ini Dia ngangkut Bar nya si Meliodas Ah Ini dia ya Si Elisabeth Disini Elisabeth mulai Mulai Mengunjukkan keinginannya Untuk Menemukan Sevently Dead Sin Atau Nanachuno Titan yang lainnya Ada tujuh tuh Baru ketemu satu nih Si Meliodas Dan mau mengumpulkan Keenam lainnya Oke Dan Elisabeth disini Kayaknya dikasih baju Nah kita juga disini bisa memilih kostum ya Kostum untuk karakter-karakter kita Dan kita lihat Elisabeth disini diganti kostumnya Kostumnya Lebih cakep Uuuu Nani Wuhuuu Ya Gila Meliodas ini mesum banget anjir Hahaha Wih Mesum 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 Oke Dapat kristal lagi 30 Kita bakal coba nanti gacanya Oke Kita udah disuruh gacha disini Ya ini Yang gacha awal ya Disini kita dikasih gratisan cuy Lumayan ya Kita disuruh gacha gratisan disini Lumayan 30 kristal Kita coba lihat gacanya Mudah-mudahan disini Tapi dikasih SSR 1 deh kayaknya Ya kalau misalkan prolog kayak gini Dikasih SSR 1 Tapi SSR nya yang buluk biasanya Oke kita lihat ya Wuuu Ya ini animasi gachanya cuy Tapi disini Si Meliodas juga bawa pedang anjir bagus ya Di animasi gacha ini Ada yang Meliodas bawa pedang Bawa ranting ya Kemudian bawa pedang biasa Terus sama si Hau juga ada anjir Wuhu Nice Ini kalau dia bisa mengalahkan monster ini Ya kalau kayak gini Dapatnya ada SSR Ini chain nya Bo Wuhu 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 Nuncul pas ini Nyari Sickying ya Kalau tidak salah ya Pas nyari Nanas ? Warning Wuhu 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 Ini dia AAH Ter Hell Ini salah satu Kesatriya Kudus Kayaknya Yang nahan si Iban Yang ditucuk sama si Iban K��kel warna ini Purple Ini siapa Keti Kalau tidak tahu itu siapa my my Ini si Alyoni waktu masih jadi kesatria kudus di awal-awal ya kayaknya. SR ini. Oh, dapet kesatria kudus cuy. Tapi SR disini. Ini dia pengendali ini cuy. Bisa ngendaliin serangga-serangga aja. Hmm, keroco cuy. Kita liat dapet lagi apa? Keroco juga. Ini yang ada di event di festival aja. Kalah. Yang gayanya sok-sok jago. Dapet dia lagi cuy. Dapet. Hmm, keroco lagi. Belum nyampe ke UR-nya cuy. SSR-nya yang dia dapet. Oke, ini dapet lumayan ya. SR, ah, SR cuy. Nah, ini UR, UR, UR. Oke, dapet si King ya. Berarti dikasihnya si King disini cuy. Hmm, nice SSR King. Salah satu Nana Sunotaijan. Kalau gue sih pengen si itu anjir. Pengennya si Escanor anjir. Oke, dan disini kita kasih nama dulu. Kasih IGN dulu seperti biasa ya. Oke guys, jadi mungkin untuk gameplaynya gue cukupin dulu sampai disini. Nanti kalau gue ada kristal banyak lagi, gue bakal gacha lagi ya. Gue bakal buat video gacha Nana Sunotaijan ini. Jadi, thanks for watching this video. Ya, semoga kita nantikan saja. Semoga cepat di release. Semoga cepat bulan Maret. Dan semoga gamenya ini menjadi salah satu game terbaik dari Netmarble ya. Oke, jadi thanks for watching video. Jangan cakap like dan comment video ini. Jangan lupa tutupkan nombor subscribe. And see you next video. Ciao. Sub indo by broth3rmax